Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kami sampaikan bagaimana cara menginstall aplikasi cbt untuk asesmen mendasar tahun 2024 di manzatus kohmi yang menggunakan handphone android pertama silahkan di download dulu aplikasinya yang sudah di share lalu di klik akan muncul peringatan seperti ini silahkan di klik buka kemudian silahkan di klik install jika sudah seperti ini berarti sudah terinstall ini aplikasinya sudah terinstall di handphone kita ya baik jika aplikasinya sudah terinstall di hp sebaiknya jangan dibuka dulu akan tetapi lakukan dulu setting sebagaimana berikut yang pertama silahkan ubah mode handphonenya menjadi mode pesawat otomatis nanti data selulernya tidak aktif kalaupun misalkan tidak otomatis silahkan di non aktifkan data selulernya karena kalau misalkan data selulernya aktif aplikasi tidak bisa dijalankan kemudian aktifkan wifi dan pastikan wifi yang terhubung atau tersambung adalah wifi cbt untuk assessment nama cbt dan passwordnya sudah ada di kartunya masing-masing misalkan disini cbt 12 jika tertulis atau tiga disitu tidak ada internet tidak apa-apa karena memang kita tidak menggunakan internet ya jadi harusnya memang tidak ada internet kalau sudah terhubung seperti ini sudah selesai kemudian kita bisa langsung masuk kepada aplikasi cbt nya silahkan dibuka kalau misalkan masuk seperti ini passwordnya masukkan man1smi klik cek akan muncul layar seperti ini di klik mengerti saja kemudian lanjutkan nah ini adalah menu cbt man1 sukabumi kemudian silahkan nanti di klik yang cbt ini klik menu cbt ini maka akan masuk ke layar login terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati